Tim gabungan yang terdiri Satuan Polisi Pemomong Peraja atau Satpol PP, TNI Polri, bagian pemerintahan, serta dinas sosial pada Rabu Malam melakukan razia tempat hiburan malam dan tempat bermain biliard di Balikpapan, Kalimantan Timur. Razia dilakukan menyusul surat edaran wali kota tentang penutupan sementara, aktivitas hiburan malam, untuk menghormati umat Buddha yang merayakan Waisak. Dipimpin Kabit Ranmas dan Tibum Satpol PP, Subardiono, Razia THM, dan tempat bermain biliard dilakukan dengan menyisiri sejumlah lokasi yang ada di kota ini. Meski tak menemukan adanya aktivitas yang melanggar aturan, Satpol PP Balikpapan menemukan belasan botol miras yang dijual di sejumlah kafe. Belasan botol miras yang ditemukan ini berada di Warung Ijo, Kompleks Ruko Bandar, Balikpapan, serta salah satu kafe yang ada di sebelahnya. Miras kemudian disita, sementara pemilik kafe dimintai keterangannya dan diberikan surat panggilan guna mengikuti sidang tipiring. Kabit Ranmas dan Tibum Satpol PP Balikpapan, Subardiono mengatakan, Razia yang dilakukan tim gabungan ini untuk memastikan ketaatan para pemilik usaha hiburan malam atas dilayangkannya surat edaran wali kota tentang penutupan sementara guna menghormati umat Buddha yang merayakan Waisak. Pihaknya juga mengaku bangga dan memberikan apresiasi kepada para pemilik THM telah mentaati aturan yang sudah ditetapkan. Selain melakukan pengecekan atau monitoring THM jelang Waisak, Satpol PP juga melakukan penertiban terhadap PKL yang berjualan di fasilitas umum. Untuk beliak itu kan jam 11 ya, jam 23 dan 23.00 itu harus sudah close. Kita sarankan setiap jam 22 itu sudah close note lah ya, untuk catatan-catatan sudah tutup. Kemudian untuk beliaknya sendiri sudah bisa memahami dan kita temukan juga di kafe atau di warung itu itu tadi didapatkan ada sekitar 12 ya, 12 minuman. Dan dari 12 minuman itu 10 berada di warung warjo itu kemudian yang dua dari titik lain. Tim Liputan TV Beruang melaporkan. Tim Liputan TV Beruang melaporkan.